Intro Hi, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di judulnya, aku akan membuat makeup look yang seperti ini Sebenarnya ini ala-ala natural glowing glass skin Yang amat-sangat super-duper glowing maksimal Yang terinspirasi dari salah satu juri Masterchef Indonesia Pastinya kalian tahu ya, Chef Renata Dia beneran keren banget Akhirnya ini aku lagi sering lihat di Youtube itu Masterchef Indonesia Bukan karena masaknya, tapi karena aku pengen lihat komentarnya dia Looksnya dia Dia tuh kelihatan smart banget Sedikit komen, sedikit ngomong, sedikit senyum Tapi itu beneran yang bermutu gitu loh Jadi kayak langsung parah keren banget Cuma yang paling mencuri perhatian itu adalah makeup look-nya Sumpah itu beneran yang se-glowing itu Bahkan badannya tuh memancar ke-glowing-an yang hakiki Tau gak tau apakah kulitnya asli glowing kayak gitu Apa dia pake haleter atau apa Super-duper glowing, eksotis Pokoknya kulit badannya tuh juga bagus banget gitu loh Jadi aku terinspirasi membuat makeup look kayak gini Versi aku yang super-duper simple, natural, tapi glow-nya beneran Cetar banget kan Bisa liat dia hidung aku memancar ke situ Soalnya kalo kalian fans dari Shefrenata Ataupun kalian penasaran kayak gimana aku mau buat makeup look yang kayak gini Pokoknya jangan di-skip videonya Keep on watching Ini pertama aku pake Libam dulu sebelum makeupan Dan sebenernya sih ini rutinitas sehari-hari aja kalo pake makeup Dan PR pertama yang bakal aku tiru adalah alisnya Shefrenata yang agak lurus gitu loh Ala-ala orang Korea atau Jepang Dia gak melengkung yang aneh-aneh Disini aku bentuk dan aku isi bagian alis aku yang bolong Menggunakan pensil alisnya Fanbo Kemudian aku blend menggunakan spoolie Dan tinggal diratain aja di bagian bawah rambutnya yang gak rapi Aku memang gak cukur alis so aku perlu banget ngerapiin pake concealer Sekalian aku akan nge-conceal kelopak mataku biar lebih fresh aja Dan seperti ini untuk hasilnya Lanjut sekarang aku mau pake base-nya ini yang glowy-glowy ya Biar menunjang makeup luku kali ini Jadi aku pake Pixi Make It Glow Ini lama banget udah gak aku pake Lupa Tapi seinget aku ini coveragenya oke Udah gitu hasilnya glowy yang agak basah gitu loh Sekarang aku akan set pake bedak menggunakan BLP face powder Ini cuma di area T aja Di area lain aku biarin biar tetep ada kesan glowy dari Pixi nya tadi Dan karena Shefrenata itu tirus Aku sekarang nge-contour atau ini nge-bron sih sebenernya cuman agak naik aja biar kurusnya lebih kelihatan ya Menggunakan ini Wardatwee Cake yang shade 05 Kemudian aku kontur juga bagian hidung aku biar kelihatan mancung Setelah selesai seperti ini aku akan masuk ke blush Aku pake warna yang peach Dari blushnya Wardah yang seri eksklusif Warnanya dia sebenernya natural banget Tapi pengaplikasinya yang sendiri aku sedikit-sedikit gitu loh Aku gak mau terlalu kelihatan Karena memang Shefrenata biasanya super-duper natural Untuk eyelinernya sendiri aku pake di pinggirannya aja tipis-tipis Seperti ini untuk hasilnya Simple banget, gampang Dan lanjut sekarang di kelopak mata aku Aku pakein ini blush onnya dari Emina yang bittersweet Dia tuh warnanya peach juga Tapi kayak lebih soft lagi daripada yang Wardah tadi Jadi kayak kita gak pake apa-apa di kelopak mata Tapi agak sedikit berwarna gitu loh Terus sekarang aku mau pake mascara Tapi aku jepit dulu bulu mataku Setelahnya barulah aku memakai mascara andalan aku Seperti biasa Ini dari L'Oreal yang Last Paradise Aku pakenya cuman di bulu mata yang atas aja Kayaknya sih di bulu mata bawahnya tuh gak terkesan pake mascara Gak tau sih, menurut aku seperti itu Lanjut sekarang ke step yang membuat muka tuh glowing banget Aku akan pake ini highlighter-nya dari Master Chrome yang Maybelline Wow, kalian bisa langsung liat ya Itu warnanya sebenernya agak gold gitu Picetar banget untuk highlighter-nya Aku pake di spot-spot Yang menurut aku itu bisa menunjang keglowing-an di muka Dan aku usahain sama dengan bagian-bagian yang sering dipakein highlighter sama Saffrenata Sekarang aku pake paletnya highlighter dari Makeover Untuk di center hidung Karena memang di bagian itu tuh yang paling glowing banget menurut aku Kayak highlighter-nya tuh putih mencolok banget Bersinar di bagian itu Terus yang aku liat lagi adalah di bawah alisnya Dia kayak pake highlighter putih juga Jadi aku aplikasikan disitu Step yang ini sebenernya agak beda Aku gak tau di inner corner dia pake highlighter atau enggak Tapi di aku sendiri sih aku kasih Biar matanya keliatan lebih kebuka dan fresh gitu Nambah juga unsur keglowing-an Aku aplikasikan di kelopak mataku Dari palet yang Makeover Yang tengahnya yang warnanya pink Lanjut ke dada sebelah sini Di tulang-tulang itu aku aplikasikan juga Biar menambah keglowing-an Untuk di bagian bibirnya Sekarang aku pakai ini lip cream-nya dari Naked Origin Color Matte Lip Cream Kalau gak salah namanya Itu yang shade-nya nude peach Beneran natural banget Aku aplikasikan kemudian ratakan Menggunakan jari Biar kesannya lebih natural Kemudian untuk bagian centernya Aku pakein lip gloss-nya Dari Naked Origin juga Biar tambah membuat kesan bibir yang sehat gitu loh Sudah selesai dan aku mau nge-set makeup-ku Biar lebih menyatu menggunakan setting spray Ini dari Lux Crime Dan aku akan menambahkan highlighter lagi Di spot-spot tertentu Yang masih pengen aku aplikasikan highlighter Biar tambah cetar lagi Oke udah jadi Seperti ini untuk makeup look-nya Oke itu dia untuk makeup tutorialnya Dan semoga kalian suka sama look yang aku buat kali ini Kalau misalnya kalian juga ngefans sama Shif Nerata Kalian bisa komen-komen di bawah Kalau buat aku sendiri sih Dia salah satu sosok wanita yang menginspirasi Karena dari look-nya dia beneran kayak simple Supel Keren Udah gitu Smart juga Masih ditambah pintar masak Bener-bener sempurna Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir Semoga kalian terhibur Atau bisa bermanfaat juga buat kalian Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Kalian bisa like Udah gitu subscribe channelku Maria Celesti Biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya Sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax